Intro Menguak alasan manajemen AC Milan tak akan pecat Stefano Pioli meskipun badai buruk. Meski berada dalam tekanan besar setelah serangkaian hasil buruk, AC Milan memilih untuk tetap mempertahankan Stefano Pioli sebagai juru taktik mereka. Keputusan mengejutkan ini memiliki sejumlah alasan yang mendalak, mengungkap bahwa kestabilan dan ketidak tersediaan solusi alternatif menjadi pertimbangan utama. Menurut laporan dari KalsioMercato.com, keyakinan manajemen AC Milan terhadap Stefano Pioli sebagai pelatih tetap tak tergoyahkan, meskipun baru saja kembali menuai hasil minor melawan Lese. Sebagai mana kita ketahui, Iros Neri gagal mengemankan kemenangan meski sudah unggul 2 gol di babak pertama. Stefano Pioli dianggap sebagai pihak yang harus dipersalahkan karena melakukan pergantian pemain yang tidak wajar yang membuat Lese akhirnya mampu menyamakan kedudukan. Namun manajemen memiliki beberapa alasan tersendiri yang membuat posisi Pioli sebagai pelatih Milan tetap aman. Masih miliki potensi Dua kekalahan kandang berturut-turut dari tangan Juventus dan Udinese, ditambah hasil imbang dua-dua melawan Napoli dan Lese, telah membuat A9 menjauh dari puncak klasemen Serie A. Keadaan semakin rumi dengan kejaran ketat dari tim pesaing terutama Napoli dan Atalanta. Keberhasilan Milan unggul 2 gol menghadapi Napoli dan Lese, menyeratkan bahwa Pioli masih memiliki potensi untuk membuat Milan tampil baik. Kegagalan meraih kemenangan dianggap sebagai kesalahan yang bisa diperbaiki. Kontrak hingga 2025 Pioli sendiri terikat kontrak hingga Juni 2025, menjadi alasan lain dibalik keputusan manajemen untuk mempertahankannya. Dalam pandangan mereka, tidak ada solusi alternatif yang dianggap sesuai untuk menghadapi tantangan musim ini. Memutus kontrak Pioli saat ini juga akan membuat klub mesti mengeluarkan uang tambahan sebagai kompensasi. Fokus pada Liga Champions Meskipun performa buruk di Liga Domestik, target A9 untuk lolos ke babak 16 besar Liga Champions masih dalam jangkauan setelah kemenangan melawan Paris Saint-Germain. Situasi ini memberikan kestabilan selama jeda internasional. Cedera dan Analisis Mendalem Manajemen juga harus mengatasi masalah cedera yang melanda squad, terutama cedera otot yang membuat sejumlah pemain upset. Pioli sendiri mengakui masalah ini dan dua minggu di Milanelo akan digunakan untuk melakukan analisis mendalam tentang penyebab performa buruk dalam 30 hari terakhir dan mencari kunci untuk membalikan tren negatif. Pertandingan Melawan Leche menjadi pukulan lain bagi AC Mila setelah hasil imbang 2-2. Ada kemungkinan besar bahwa Giroud akan mendapat larangan bermain yang lama sebagai konsekuensi dari perbedaan pendapat dan ungkapan frustrasinya terhadap wasit Abiso. Menurut Milanius, kartu merah tersebut bisa membuat striker Perancis absen dalam waktu yang sangat lama, tergantung pada apa yang akan ditulis Abiso dalam laporan pertandingnya. Jika tindakan Giroud dianggap sebagai sikap yang sangat tidak sopan terhadap wasit atau asisten wasit, ia bisa dilarang tampil sebanyak 4 pertandingnya. Pasal 36 Perilaku Lain Terhadap Ovisial Pertandingnya Kitab Undang-Undang Keadilan Oleh Raga mengatur bahwa diskualifikasi dikenakan sebagai sanksi minimum untuk perilaku kasar atau tidak sopan terhadap ofisial pertandingnya. Sebelumnya, sanksi minimal tersebut adalah selama 2 pertandingnya, tetapi pada tanggal 21 April 2023 terjadi perubahan dan sanksi minimal menjadi selama 4 pertandingnya. Resiko nyata yang dihadapi Giroud adalah larangan bermain selama 4 pertandingnya, tergantung pada penilaian hakim oleh Raga Gerardo Mastrandrea terhadap laporan pertandingan Abiso. Perubahan dalam peraturan memberikan potensi hukuman yang lebih berat dan Milan harus bersiap untuk kehilangan kontribusi penting dari Giroud dalam beberapa pertandingan mendatang jika larangan 4 pertandingan dijatuhkan. Gelandang keturunan Indonesia Antara kecewa dan senang dengan gol pertama untuk AC Milan Gelandang keturunan Indonesia, Tijani Renders mengaku antara kecewa dan senang dengan gol pertama untuk AC Milan selepas laga kontra Lesi. Tijani Renders mencetak gol pertamanya bagi AC Milan yang mengubah kedudukan menjadi 2-0 atas Lesi pada menit ke-35. Adapun gol pertama 9 dibukukan oleh Olivier Giroud pada menit ke-28. Oleh Stefano Pioli, Tijani Renders dimainkan sebagai starter dan dipasang sebagai gelandang serang di belakang Olivier Giroud. Gol pertama gelandang keturunan Indonesia tersebut tercipta dengan api. Prosesnya diawali dari operan Samuel Jukwese yang menginisiasi serangan Bali. Namun, kebahagiaan dari gelandang timnas Belanda tersebut seketika sirna saat AC Milan dirasa bakal membawa pulang poin penuh dari stadion ke Munil Via del Mare. Pasalnya, pasukan Roberto D'Aversa berhasil menyamakan menjadi 2-2 di babak kedua. Berbicara kepada DZN di penghujung pertandingan, Renders berbicara tentang gol yang dicetaknya dan perasaan pahit setelah timnya membuang lebih banyak poin. Tijani Renders merasa senang akhirnya bisa mencetak gol pertamanya sebagai pemain AC Milan. Namun, seperti mewakili perasaan seluruh squad, ia merasa tidak enak dengan hasil akhir laga. Kami berhasil unggul, tetapi kami melakukan terlalu banyak kesalahan, kata Renders. Plesio memiliki lebih banyak energi di menit-menit akhir, sementara kami lebih sedikit karena kami datang dari pertandingan PSG. Selain mengakhiri laga dengan hasil seri, AC Milan juga harus kehilangan dua pemain andalannya. Raffalio mengalami cedera otot yang membuatnya gagal mentas di pertandingan sejak menit ke-10. Lalu Giroud mendapatkan kartu merah langsung di penghujung laga, seiring kata-kata kasarnya terhadap wasit. Hasil seri kontra Leschi membuat AC Milan lagi-lagi gagal, memaksimalkan pertandingan di Liga Italia 2023-2024. Setelah seri kontra Napoli dan takluk di tangan Udinese, AC Milan kembali menuai hasil minor saat bersuwa Leschi. Tambahan satu poin di markas Leschi untuk sementara, membuat AC Milan tertahan di peringkat ketiga klasemen sementara Liga Italia dengan koleksi 23 poin. Posisi Roseneri rawan direbut oleh Napoli, yang hanya berjarak dua angka saja, mengingat kemenangan atas Empoli membuat Il Partenopei tembus posisi tiga besar.